Vendor ponsel asal Infinix resmi meluncurkan ponsel terbarunya Infinix Note 40X di pasar India. Ini menjadi ponsel ketujuh di lini Note 40 yang mencakup Infinix Note 40 5G, Note 40 4G, Note 40 Pro 5G, Note 40 Pro 4G, Note 40S, dan Note 40 Pro Plus. Salah satu yang cukup mencolok dari HP Android ini adalah bagian punggungnya yang dihiasi modul kamera buba mirip iPhone Pro series generasi baru. Bahkan 3 bulatan di modulnya juga diposisikan secara zigzag. Nah berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Dilihat dari spesifikasinya, apabila dibandingkan dengan Infinix Note 40 5G, ponsel ini memiliki perbedaan di sektor chipset, kamera selfie, teknologi pengisian cepat, kapasitas RAM dan storage, serta pilihan warna. Infinix Note 40X 5G diotake oleh SoC Mediatek Dimensity 6300 berfabrikasi 6nm. Chipset 8 inti ini mencangkup 4 inti Cortex A76 dengan kecepatan 2,4 GHz, 6 inti Cortex A55 dengan kecepatan 2 GHz, dan unit pengolah grafis Mali-G57MT2. SoC ini ditemani oleh RAM 8GB atau 12GB dan media penyimpanan 256GB. Sebagai perbandingan, Infinix Note 40 5G ditemani oleh SoC Dimensity 7020 dengan kecepatan maksimum 2,2 GHz. Chipset ini dibandingkan dengan RAM 12GB dan storage 512GB. Artinya, di atas kertas kemampuan hardware Infinix Note 40X lebih mumpuni. Ponsel teranyar Infinix ini juga dibekali kamera selfie beresolusi 8MP, sedangkan model Note 40 5G dihasilkan kamera selfie 32MP. Kedua kamera selfie ini sama-sama ditempatkan dalam modul lubang atau pansul. Selain kamera buba, Infinix Note 40X juga memiliki fitur Dynamic Bar ala Dynamic Island milik iPhone. Ponsel ini dapat menampilkan animasi, dinamis, dan beberapa notifikasi aplikasi, seperti panggilan telepon, alarm, dan perekaman suara. Infinix Note 40X 5G ditopang baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh, tapi sayang output fast charging-nya hanya 18W. Baterainya ini disebut bisa bertahan 15 jam untuk pemuteran video, 90 jam untuk pemuteran musik, 16 jam untuk panggilan telepon, dan 10 jam untuk browsing internet. Infinix mengklaim baterai ini dapat terisi 50% dalam kurun waktu 31 menit. Ponsel terbaru Infinix ini tersedia dalam pilihan warna hitam, hijau, dan biru. Sementara model Infinix Note 40 5G ditawarkan dalam opsi warna hitam, emas, dan hijau. Di luar itu, spesifikasi Infinix Note 40X 5G memiliki kemiripan dengan Note 40 5G. Keduanya sama-sama memiliki kamer utama 108MP yang ditemani oleh kamera makro 2MP dan lensa kecerdasan buatan atau AI. Infinix Note 40X mengusung layar AMOLED berbentang 6,78 inci. Resolusinya Full HD+, refresh rate 120Hz, tingkat kecerahan maksimum 500 nits. Kerapatan pikselnya 396 ppi dan rasio layar kebadi 84,5%. Sistem operasi yang dicalankan ponsel ini adalah Android 14 yang diples dengan tampilan antarmuka XOS 14. Fitur pendukung lainnya mencakup dual speaker, microSD hingga 1 terapet, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.2, OTG, pemindesi dek jari atau fingerprint di samping, serta sertifikasi anti-air dan tepuk dengan rating IP52. Nah buat yang penasaran dengan harganya berikut ini adalah rinsiannya. Tak diketahui apakah ponsel ini akan dipoyong ke pasar global termasuk Indonesia atau tidak. Sebagai informasi, jumlah ponsel Infinix Note 40 series sudah masuk ke pasar Indonesia, seperti Infinix Note 40S, Infinix Note 40 Pro 5G, dan Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar rapi terbaru dari Gadgetme.